Di Kota Padang, Sumatera Barat, petugas memadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 2,5 meter dari dalam tumpukan batu bata di rumah warga di daerah Pasar Ambaca, Kecamatan Kuranji. Evakuasi ular berlangsung dramatis karena ular tersebut bersembunyi di bawah tumpukan batu bata, sehingga petugas harus menarik badan ular agar bisa keluar. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum akhirnya petugas berhasil menangkap ular. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Tim Liputan ANews melaporkan.